What's up school fans, welcome back to Time Out Ini Time Out Aduh maaf banget ya fans Gue hari ini kayak ngejig sekali ya Karena gue seharian jalan-jalan Pake jenisnya dibuk Lalu tiba-tiba Phoenix Suns kekejar dong Sama David Nagas dan kalah Akhirnya di game kedua Dan now they are down 2-0 But surprise, surprise Philadelphia 76ers Berhasil take game 1 Dari Boston Celtics Seperti ini gak ada Embiid loh No Joel Embiid Tapi emang Houston Harden Gila sih Houston Harden Hari ini showed up Atau MVP Harden Ya, I think MVP Harden lebih cocok lah Dibada Houston Harden ya Gila sih Dia 45 poin Dan ya akhirnya Philadelphia 76ers Berhasil upset The Boston Celtics In game 1 Ya, surprise gak habis-habis sih Surprise di NBA Playoff Tahun ini Terus datang sih Dan ini membuat kita Semakin tertarik Untuk nonton NBA Playoff Dan Team National Basket Indonesia kita Akhirnya Merilis 12 namanya Akan berangkat ke Kamboja Finally Puring an end Kepada rumor Bahwa DMX akan bermain DC Games Dan kita akan bahas lah Nanti tentang rosternya TeamNAS juga hari ini Jadi itulah 2 topik utama kita Untuk last timeout hari ini Pada tadi jujur Gue penasaran Gue pengen banget bikin timeout Itu bahasnya Harden sama Denver Nuggets Gue penasaran kira-kira bisa dapet Berapa views ya Karena kita tau lah Biasanya kita pasti ngomongnya Kalau gak Lakers, Warriors Pasti itu Lu main lah Lu main lah Lu main lah Lu main lah Tapi gue tadi sebenernya penasaran Tapi akhirnya Kita dikasih konten Sama Team National Indonesia kita Dan juga Dibandu lah Biar viewsnya makin banyak Yang nonton timeout hari ini Dan besok pagi guys Jangan lupa Untuk nonton Game pertama Hmm Dan gue ganti Jersinya di belakang Antara Lakers Melawan Golden State Wars Ini gue pajang Dua-duanya Biar adil nih Kalau gak ntar Pasti salah satu fans Yang bilang Kok Rocky mau ngejinx nih Enggak Ini biar adil LeBron sama Steph Curry Besok ini Bagi kalian yang bisa Join my live chat Please join my live chat Besok ini Of course Good luck Kepada dua fans Kedua kubu Yaitu Lakers dan juga Warriors Kenapa ya feeling gue Besok Lakers menang ya Tadi gue abis ngeliat videonya Swiss culture Si LeBron tuh skyhook Dari tengah lapangan Masuk Gila gue mikir Wah ini kayaknya good mood Mungkin LeBron besok Kayaknya bisa menang sih Setelah istirahat Lakers kok istirahat Lembangan lama Kayaknya oke biasanya Jadi Hopefully I will see everybody On my live chat Tomorrow Dan yang video Video tersebut Temen gue Tujuan dan Swiss culture Dia hoki banget sih Video itu langsung viral Hari ini And once again Thank you so much guys Yang sudah selalu setia Untuk menonton time out And you know the drills guys Please kasih like dulu guys Belum nonton Ini acara basket Mungkin yang paling konsisten Kali di Indonesia Sekarang ini Jadi pastikan kalian Kasih full support Agar gue bisa selalu semangat guys Untuk bikin kontennya Kalau gitu Langsung kita mulai Time out hari ini Kita akan mulai dengan Team 3x3 terlebih dahulu Dimana Team Putri Akan memakai Team FIBA Asia Kemarin ini Yaitu Kim Pierre-Louis Adelaide Dita dan juga dia Pas di FIBA Asia They played really well together Itu kenapa Makanya kayaknya Dipertahankan Dan mereka dapet Pengalaman medali pelunggu Mereka sempet dapet pengalaman Melalui Australia Juga disana Ya tahun lalu Di SEA Games Kalau gue gak salah ya Please let me know Kalau gue salah Itu mereka juga dapetnya pelunggu Di 3x3 Tapi dulu timnya adalah Kim Ayu CO dan juga Lady Gue kalau melihat Komposisi tim Seagames 3x3 Putri Yang sekarang ini Kayaknya gue lumayan yakin sih Mereka I think Bisa masuk ke final I think this team Is pretty solid Dan pengalamannya Untuk main 3x3 Kayaknya juga udah cukup Oke Dan sekarang kita bilang Ke tim Putra 3x3 yang juga sudah Announce their roster Very interesting squad Boleh gue bilang Dengan time out Gang Sejati Ada time out Gang Sejati Ada Avan Seputra Lawrence Yusoy Nixon Dan juga Reza Guntara Kenapa gue bilang Interesting Karena guardnya boleh dibilang Cuma satu doang Cuma Avan Seputra doang Dan shooternya juga Cuma Avan doang Shooternya Jadi kelihatannya Mereka memprioritaskan Untuk ngadu badan Di dalam Ataupun juga ngadu rebound Nantinya Jujur Kita udah bahas ini Di grup discord Beberapa kali Bahwa kita semua surprise banget Rio DC gak dipanggil Karena Rio DC menurut gue Lumayan oke Kemain performancenya Waktu di Singapur Main 3x3 itu Gue penasaran sih Asli gue penasaran aja Kenapa kira-kira Dia gak dipanggil sih But With the team that we have right now Menurut gue Lumayan solid juga Persiapannya cukup mateng juga Lumayan lama juga Persiapannya mungkin Kita udah ada 3 mingguan Sekarang ini So Good luck Untuk tim Nas 3x3 Putra kita Harapannya of course This year Mereka bisa bawa pulang Medali Nanti pasti di comment section Ada yang nanya sih Kau Rocky Gak bahas tentang Rumor West Bandits Gak mau komen tentang itu I don't wanna say too much Honestly Karena gue juga gak tau Sebenernya permasalahan aslinya Seperti apa I know Rizal Falconi Sudah mengeluarkan statement Kemarin ini But I don't wanna say too much But I just wanna say I just wanna wish Everybody like Semoga aja masalahnya Cepat selesai Semoga ada solusinya Semoga IBL juga bisa membantu Maybe Kadang-kadang sedih banget sih Kau denger rumor kayak gini Kasian pemainnya Apalagi juga ini kan Liga professional ya So Harusnya semuanya Berjalan dengan secara Professional juga So Just really sad Hearing about that Tapi gue doain Agar semuanya Bisa menemukan solusi Secepatnya Amin But now Kita akan pindah ke Team 5 on 5 kita AKA The defending champion In C Games Mereka juga hari ini Merilis squadnya Besok ada latihan Gue mau dateng ke latihan Besok ini Ngeliput Gue bingung Mau nanya apa ya Kira-kira ke pemain-pemainnya Kalau ada yang punya ide Gue harus nanya apa Ke pemain timnas Besok bisa tulis di comment section Di bawah Tapi ini sesuai Ekspektasi gue sih Pemain yang masuk Ke roster ini And this is probably The best team Yang kita bisa Punya sekarang ini Sudah mendarat Kayaknya mungkin kemarin Di Jakarta Hari ini pun juga Udah join Latihannya timnas And get ready with the team Ya mungkin ada satu nama Yang gue agak Mungkin kaget Gak masuk Itu namanya Arki Orang pasti akan bilang Kenapa kok Roki Pengen Arki masuk Menurut gue Arki itu masih Leader Dari timnas itu Dia off the court Itu masih perannya Penting banget menurut gue Tadinya gue expect juga Ini adalah sesuatu Apa ya Kayak Penghargaan untuk dia Kita tau juga Dia udah jasanya Banyak banget Untuk timnas Gue mikir This is gonna be His last C Games This is his goodbye Tadinya untuk timnas Tapi ternyata Gak masuk Tapi gue kadang penasaran nih Kira-kira siapa Pemain lokan yang bisa Jadi leader Di tim ini Dan juga bisa kasih speech Motivasi Saat timnas kalah sih So we will need One or two guys Yang bisa melakukan ini Kalau gue sih liat Kayak mungkin Prastawa maybe Or maybe Caleb juga bisa gantiin Perannya Arki Sebagai leader nantinya Di tim nasional Kita sekarang ini Tapi mungkin juga Kalau gue pikir juga Mungkin Coach Milos Pengennya adalah 12 healthy bodies I believe Starternya nanti akan Anthony Bean Prastawa Waro Juan Loren Dan juga Lester Prosper And that is A super solid five Menurut gue sih Dari video kemarin Gue bilang bahwa Gue lumayan optimis Gue lumayan optimis Kalau kita akan bisa Back to back Gold medal This year Tapi emang Challenge Obviously Challenge juga Pasti akan lebih berat Karena kan everybody Pasti mau ngalahin kita We got a target On our back Udah pasti Dari Filipin Apalagi Filipin udah namain Timnya aja We're the team team And Thailand Thailand gue juga yakin Mereka juga nyesek banget Sih kalah sama kita Trout holder Kalau tahun lu tuh 45 poin Atau gimana Atau berapa Gitu Tapi mereka sekarang Dateng dengan Tyler Lamb So this is Another challenge juga Untuk team national kita Nantinya Dan gue yakin Freddie Lish Moses Morgan Nembaknya gak akan Sebau tahun lalu Karena dua orang itu Tahun lalu Bener-bener nembaknya sih Bawah mana yang nomor 27 Tuh gue lupa tuh Point guardnya Yang agak gemuk-gemuk juga Itu juga tahun lalu Bawah banget Tuh kita Jadi Team national kita Obviously Ini akan dua kali lipat Lebih berat Menurut gue Untuk mempertahankan emas Karena everybody Have extra motivation Untuk bisa mengalahkan kita Apalagi juga kita boleh bilang Gak ada Bram Gak ada DMX Gak ada Bolden Itu pasti banget Membuat team national kita Juga harus usaha Lebih lagi Giving more effort Juga this year Ya Bisa-bisa Tadi adain DM gue Tadi bisa-bisa Yang bilang bahwa Itu kok grafik Ada garis kosongnya Itu disesain buat DMX Gue aja gak kepikiran loh Mereka bisa kepikiran Kayak gitu sih Tapi Menurut gue Kita sekarang ini Harus fokus kepada 12 pemain yang terpilih Kita harus support mereka Karena orang-orang ini Udah 12 pemain itu Udah siap Untuk perang Untuk perang Mempertahankan Gold medal mereka Dan juga untuk Memberikan 1000% Untuk bendera Indonesia Nantinya I believe I believe this team Has what it takes Untuk bisa Back to back Gold medal sih Asalkan 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 Pemain natalisasi kita Anthony Bean Dan juga Lester Prosper Ini bisa play At their highest level Mereka bisa lead the team Mereka bisa motivasi Pemain lokal juga Just get everybody Better Menurut gue Kalau mereka itu bisa Kalau mereka bisa Seperti itu I think they will win The gold medal nantinya And of course Kuncinya juga adalah Three point Kita ingat tahun lalu Kita bisa juara Karena three point kita bagus Shooting kita Mitrice juga bagus Jadi Kalau kita mau repeat We have to do the same thing Juga sih Akurasi kita harus tinggi Jadi kalau gue Pemain seperti Yuda Pemain seperti Arigi Pemain seperti Widi Just don't get nervous Don't get nervous Menurut gue Mereka harus bisa Come in From the second unit Mereka harus bisa Provide offense Mereka harus bisa Provide shooting Mereka harus nembak aja sih Kalau lagi kosong Tembak aja lah Menurut gue I think either Arigi Or Yuda Menurut gue bisa jadi X-factornya Untuk tim nasional kita Tahun ini Obviously of course Pras juga Pras juga nembak Harus bagus sih Gak bola Pras juga ini masih Mesin scorer kita Salah satunya Pras and Kaleb Itu semua Dua-duanya harus juga Perform at a very high level Excuse me At a very high level Juga sih nantinya So Excited banget sih Excited banget Kita akan satu group Dengan Laos I think Vietnam Dan juga Thailand We need to win All three games Biar kita gak ketemu Filipin Maybe In the semifinals Lawan Thailand Of course That is gonna be the key Dan itu yang kita tunggu-tunggu semua I'm gonna be in Cambodia I'll be in Phnom Penh Pas lagi Indonesia Melawan Thailand So I cannot wait To be at the game Dan juga support Our national team Karena kita akan pindah ke NBA Sebelum kita pindah ke NBA Gue mau say Good luck Untuk tim nasional putra kita Semoga aja Kita bisa Memenangkan gold medal Again Amin Karena kita pindah ke NBA Denver Nuggets Lagi-lagi di events Yang gak ada obat hari ini Mereka take a 2-0 lead Setelah menang 97 87 Atas Phoenix Bro 87 point bro Gila That's just crazy Ini tim Ada D-Book Ada Abang Ganteng Dan juga ada KD Dan mereka cuma nge-score 87 point on So that's a testament To Denver Nuggets defense In the first half Malahan dari Phoenix Sebenarnya defense-nya oke banget Mereka nahan Nuggets 40 point aja Jamal Murray Kemal-kamal Mulai juga 1 dari 11 So they were playing good Defense juga on him Cuma tadi semuanya berubah Setelah CP3 Sayang sekali Lompat Rebutan terima Sama KCP Dan groinnya Kayak ketarik Tadi itu He had to exit the game Kita paling kayak bilang Deja vu sih Kayak CP3 setiap kali lagi playoff Pasti cedera lagi Cedera lagi Mungkin emang dia curse juga sih In the playoff Who is getting hurt And maybe Juga fans justang Sama bilang kayak Oh my god Here we go again Awesome sih Tadi mungkin Kau udah stay in the game Mungkin aja Phoenix Sun Bisa memenangkan game hari ini Sian Bowman Dan juga Confident levelnya Phoenix Sun Itu tadi lebih bagus Waktu ada CP3 Di lapangan Tapi pas dia udah exit Itu udah mulai hilang Momentumnya Dan lebih banyak Kayak main ISO basketball Main ke Bergantung kepada KD Bergantung kepada D-Book Tapi ya sedangkan Dua poin itu Pasti kecapean sih Di quarter keempat sih Lo tau lah Itu di Nuggets Ya itu kan Udaranya tipis-tipis gitu ya Lo gak mungkin bisa tahan sih Main kayak Bener-bener 4 quarter Kuat terus sih Eh ini sedangkan Nuggets Demeknya udah biasa It's home court advantage That's why they call it Home court advantage Mereka malah turn up Their defense In the fourth quarter tadi Kalau gak salah Suns itu pertama 010 atau 011 gitu Tembakan pertamanya Di fourth quarter And Denver was smelling blood Man Gila pas gak ada CP3 Itu mulai dari KCP Back to back 3 point Untuk memberikan Nuggets 3 point lead Setelah itu Ya Biasalah Bintangnya Jamal Murray Walaupun bau 3 quarter Quarter 4 When it's clutch time Dia showed up sih Dan juga Jokic Jokic was just unstoppable In this game Si Jamal Murray Tadi touchnya dapetnya Kok hal ada 6 point Kok hal ada di quarter keempat Pokoknya ada 1 Terakhir itu Dia miring-miring fade away Depannya campaign Masuk lah Itu gila sih That was a very very tough shot Menurut gue And Nikola Jokic Dimana Dia harus step up offense-nya Ya hari ini dia tau banget sih Kalau dia harus step up offense-nya Dia 39 point 16 rebound And 5 assist 18 Sebenernya main defense-nya bagus Gue akuin dia main defense-nya bagus Cuma Jokic just Yeah He just playing better offense aja Menurut gue tembakannya Miring-miring juga masuk Tadi si Jokic Ya ting Jokic Dia tau aja sih Kapan kalau dia tuh Harus take over the offense For the Denver Muggets Dan kenapa gue bilang Makanya Denver itu Timnya enak banget Tim gak ada ego Gantian aja Giliran aja Menurut gue tadi Jeff Green ada satu Ngedung keren banget Jeff Greennya Uncle Jeff sih Masih bisa aja sih Dipanggil dad lagi Tadi sama si Colin Gillespie Itu ngakak banget sih But hey Shoutout to Aaron Gordon He's been playing really well Consistent juga In the series Hari ini dia 16 poin And he was locking up KD bro Gila man KD dibuat hidupnya Susah sih sama dia sih KD rough night 10 dari 27 Jarang banget gue ngeliat KD Nembaknya gak se-efficient Ini Maksud jarang banget gue ngeliat KD Nembaknya gak efisien KD needs to find his way sih Needs to find his way How he gonna play better Bila Suns ingin menang nanti Ini And D-Book played really well 35 poin 6 assist Tapi terakhir frustasi Sampai narik Jersey-nya Bruce Brown Mau ribet juga tadi terakhir Pas kena screen Ya D-Book obviously Frustasi lah Dia ngeliat kayak Hancurin temen gue Gak ada yang bantuin gue Ney Cuma gue doang Apalagi benchnya si Benchnya si Suns ya Dan gue Bilang seperti Kayak main Ini benchnya Ataupun juga depthnya Si Suns ini kayak expose Banget sama si Denver Nuggets Dan lo bisa Mikir juga kayak Gue tadi baru sadar ya Kira-kira siapa Shooternya Suns ya Selain kayak dia D-Book Gak ada gitu Lo mau kick out ke siapa Tori Craig gitu Atau ke campaign Tapi campaignnya ada Di kuantar keempat Gak ada 5 kali nembak Gak ada yang masuk tuh Tapi benchnya Suns Hari ini cuma 4 poin 2 dari 16 0 dari 9 3 poinnya Jamal Moore yang busuk aja Jamal Moore yang busuk aja Hari ini Dia masih bisa selesai Dengan 10 poin Jadi dia masih outscored The whole Phoenix Suns bench Hari ini Ruff That is really rough Dan ya Phoenix Suns pun Sebagai tim hari ini Nembaknya hanya 19% Dari 3 poin Lo bisa lihat tadi Starternya si Suns Udah mulai kecapean Dan gue Bener-bener gak bisa lihat Phoenix Suns ini bisa Push the series to 6 Gue rasa Kalau mereka menang Mereka cuma menang 1 game Either game 3 Or game 4 Abis itu I think it's done I think mentok asli Mentoknya Phoenix cuma dapat 1 game aja And James Harden Ternyata kemen ke Vegas Latihan kali ya guys Dia mau jadi Dennis Rodman nih Tiba-tiba lagi playoff gitu Mau healing dulu dia ke Las Vegas Tapi Hey Harden Showed up Though today Ties his career high Playoff Dengan 45 poin Sixers gak disangka-sangka Nyolong game 1 on the road Setelah menang 119-115 atas Boston Celtics Ini pertama kalinya Sixers menang game 1 In the second round Sejak 1986 Wow Ini 1 tahun sebelum gue lahir guys And yes They got the job done Without Joel Embiid Without their MVP Gue kemarin kan satu pesawat ya Sama Andovi Sama Kajo juga Kita bahas tentang Harden ini ke Vegas Gamparin orang gitu kan As you guys know Kajo is a very big Harden fan Dia gak tau Kalau si Harden di Vegas Tapi setelah denger cita Dia worry banget Dia kayak Aduh gimana ya Masa ntar Vili kalah lagi Masa ternyata Hari ini Wow Hebat banget sih James Harden MVP Harden showed up Apalagi kalau lu liat Outfitnya dia pregame Itu gue gak tau sih Jadi cookie monster Gue gak ngerti Itu celana denimnya Gede banget Bawahnya itu bisa gak keinjek Lu gak bisa nyungsep Kedepan nih Si James Harden ini Tapi If you are wearing That kind of outfit Bro You gotta play like an MVP And that's what he did today Kadang-kadang Mau ngakakak juga sih Tapi Kalau inget-inget Harden Itu sebenarnya tuker Buat Ben Simmons guys Lu tuker Ben Simmons Dapet James Harden Gila sih Bener-bener Dapet durian runtuh sih And number one Option James Harden Always fun to watch Man It was a blast today To watch James Harden Cantik banget Dribble-dribble Step backnya Pake pick and roll Itu asik banget Dia cuma mau ngingetin Kita aja sih Kalau dia Kalau memang perlu nyatak 40 poin He can still do it Dan Harden-harden Selesai dengan 45 poin 17 dari 30 Field goalnya Dan hanya 4 free throw aja Di game ini Di fourth quarter Dia juga outscore Duo Jays Sendirian dia outscore 15-10 Di kuartar keempat Tatum Kok hal-hal Last field goalnya Itu Gila loh 11 menit Dia gak ada field goal lagi Setelah Main 1 menit Di kuartar keempat Setelah itu 11 menit Ngeblank And Jalen Brown juga 6 menit terakhir Itu cuma ada 1 field goal doang Dia So yeah Those two Jalen Brown Dan Jason Tatum Itu 0-2 Dari 3 poin Di clutch time Harden Menutup malemnya With a big 3 point shot Di depannya Al Horford Dia dapet switch Dia dapet switch Dia happy banget Dia dapet switch Yang jaga Opa Horford Opa Horford was in an island Man Mungkin Harden langsung bilang May I get this dance Langsung lah ditembak 3 point And yeah That one Put the game In the back For the Sixers Pastinya hari ini Harden was a star Tapi Tyrese Maxey Ada 26 poin juga Tyrese Maxey tadi Dapet bonus Dari Malcolm Brogdon Di saat-saat yang geting Malcolm Brogdon Misalnya salah ngoper Gila tuh Salah ngopernya parah sih Itu bener sih Maxey udah tinggal layup doang Di depan sih Enak banget itu So that was a huge Huge Turnover dari Malcolm Brogdon Di saat yang crucial Tapi Di Anthony Melton Juga needs more love man Dimana dia 5 kali 3 point Di game ini Itu semua dibutuhkan Bukan sama Philly Dan dia selesai dengan 17 poin Tapi Menurut gue Yang boleh dibilang hero juga Adalah Paul Reed Bro Gila dia 4 kali free throw Semuanya All net Di last 57 seconds Itu menurut gue Crucial banget Apalagi kan dia big man ya Dia big man Kadang-kadang free throw Dia juga jelek Tapi dia tenang banget Dan semuanya Gak ada yang kena ring Sama sekali Apalagi pas game Sempet dimaki Oh PJ Dimaki oh PJ I don't know I don't need to say What he said Lo bisa cari videonya Di Instagram Tapi ya si Paul Reed Ini selama playoff Menurut gue Mentalnya bagus banget Mentalnya bagus banget Dan setiap kali Embiid absent Dia pasti step up Dia bisa fill in the shoe Walaupun memang Poin gak sebanyak Embiid Tapi impactnya Menurut gue Di lapangan Masih bagus banget Untuk Sixers Dia hari ini 10 poin Dan juga 13 rebound PJ Oh gila men Statsnya dia hari ini Gue gak ngerti sih Statsnya PJ 37 menit 0 field goal 0 free throw Attempt Tapi Of course Kita gak bisa bohong Impactnya dia Di lapangan itu Memang gak terlihat Di box score sih Dari hustlingnya dia Dan dia tuh Bagaimana bisa Ngasih lihat Physical playnya dia Jaga pemain-pemain Celtics juga Sekali juga Tadi mukul bijinya Tatum I don't know why In this playoff Kita sering banget Lihat pemain-pemain ini Pada mukul biji lawannya I don't know It's a train It's a train It's a train I think During this playoff Yeah But PJ Menurut gue Walaupun dia gak nge-score Tetep aja Menurut gue Defensively Ini adalah Nyawanya juga sih Nyawanya untuk Filly sih And Celtics Menurut gue Tadi harusnya menang sih They supposed to win That game Tapi gue gak tau Di 2-3 menit terakhir itu Offense-nya mereka Stagnent banget sih Stagnent banget Mereka tuh Cuma unggul 4 point Tapi mereka malah Nguabisin waktu I don't know why Malah bukannya Run their offense Mereka kayak muter-muter Muter-muter Dribble 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 Akhirnya susah Nembaknya gak nge-point Tapi Itu menurut gue adalah Kesalahan besar Yang dilakukan Celtics di game kali ini Karena Tadi Apa ya Jason Tatum udah jauh banget Tapi di kuartal kedua Dia 20 point Di kuartal kedua Total selesai dengan 39 point hari ini Jalen Brown 8 dari 10 Nembak ya Dan selesai dengan 23 point So actually Mereka not bad Dan emang pertanyaan itu Masih back and forth Back and forth Sampai abis Sampai ketika James Harden Nembak 3 point At the end So ini adalah Mungkin pelajaran lagi Untuk Joe Mazzula How he gotta manage The game Bagaimana harus Milih kapan Ngabisin waktu Kapan harus tetap Run their offense Jadi Another big lesson Untuk Boston Celtics We will see Menurut gue sih Mereka akan bounce back Di game kedua Tapi I think this is gonna be A very very interesting Series sekarang Ini So itulah time out hari ini Hari kita punya prediction Akhirnya pilihan gue Ada yang bener guys Gue milih Denver Kemarin ini Gak lalu mereka jago Di fourth quarter Betuk ada dua game Seperti gue bilang Gue feeling Lakers Besok menang Jadi Langsung aja lah Bungkus Lakers berapa ya Plus 4 Kalau gak salah Besok ini Jadi gue feeling sih Lakers bisa menang Outright Karena mereka istirahatnya lama sih Itu aja kuncinya Biasanya Lakers istirahat lama Mereka makin jago mainnya So Good luck everybody Sekarang kita bila ke Player of the Day Of course MBPU Harden Hari ini dengan 45 poin 7 dari 14 3 poinnya 6 assist 2 steals Dan plus A game A 3 point Ntar gue mana ngomong ya Plus A game Creencing 3 poin Nah itu dia Yang gue cari tuh Untuk upset The Celtics Without Joel Embiid In game 1 And that is why He is our player Of the day That's what gang Thank you so much For joining me today Terima kasih Sudah nonton sampai habis Secara full Tidak di skip Thank you banget Hari ini gue ada salah Beberapa ngomong Maaf ya Kata-katanya Ada yang salah mungkin Hari ini Pronunciationnya But I'm so sorry Saya tidak perfect guys And once again Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax